Pemintaan, miliaran, itu menyerang Ofum. Akhirnya Ofum ini dikawini, terjadi telkih, terjadi perkawinan di dalam rahim ibu. Maka akhirnya disebutkan di dalam hadis, Sumayakunu ala kotan, maka dia akan menjadi ala koh. Apa ala koh? Darah yang mengental. Sumayaku numutkoh, kemudian menjadi darah yang berbentuk, ini dia dinamakan embryo. Maka embryo itu sudah jelas berbentuk tangan, ada kepala, ada kaki, namun belum ada ruh. Maka ini yang diinginkan dengan ala koh, pertama nutfah, tidak disebutkan, Kemudian empat puluh hari ala koh, empat puluh hari yang berikutnya mutkoh. Maka bentuk embryo, empat puluh kali tiga, seratus dua puluh hari. Maka empat bulan. Dibagi tiga puluh menjadi empat bulan. Setelah perempuan ini mengandung apa yang ada di dalam perutnya empat bulan dan belum bergerak, Sumayub'asu ilaihi al-malak. Maka Allah mengutus kepada perut ibunda ini al-malak, malaika. Jadi ada malaika yang khusus tugasnya untuk mendatangi kepada ibunda. Maka di sini, al-malak ini fayu'danu bi'arba'i kalimatin. Maka dia diizinkan untuk menuliskan empat perkara. Empat perkara ini, yang pertama ditulis rizkinya. Dia akan menjadi konglomerat kelak. Atau dia akan menjadi orang termiskin di dunia. Dari konglomerat, orang termiskin di dunia. Dan ditulis ajalnya. Expire dia tanggal sekian-sekian, bulan sekian, 2030. Maka pada waktu 2030, dari jam yang ditentukan, menit yang ditentukan, detik yang ditentukan, expire. Mati. Dan ditulis amalnya. Amalnya amal orang yang soleh, atau amalnya orang yang buruk. Maka syakiyun amsa'id. Maka syakiyun amsa'id, satu perkara. Dia akan menjadi badness or happiness. Orang yang beruntung dengan masuk surga. Dan orang yang dalam keadaan kecelakaan. Syakiyun. Dengan masuk api neraka. Syakiyun amsa'idun, happiness, amsyakiyun, badness. Empat perkara ini, yang akan dituliskan oleh malaika. Maka fa'idah disini, fayuktaburizpahu. Maka dia akan ditulis rizkinya. Ini menjadi bantahan kepada mereka, orang-orang yang tahdidun nasel. Apa makna tahdidun nasel? Keluarga berencana ataupun birth control. Mereka orang-orang keluarga berencana, motonya adalah dua anak cukup. Karena persepsi mereka, semakin sedikit mempunyai anak, semakin bahagia. Maka oleh sebab itu mengatakan, dua anak cukup. Keluarga, bahagia, sejahtera. Logonya adalah laki-laki dengan perempuan, laki-laki membawa anak, laki-laki suami, si istri membawa anak perempuan. Maka itu keluarga bahagia. Kalau kita logonya, laki-lakinya satu, empat. Kemudian sebelas. Wah panjang kalau digambar itu logonya. Maka mereka keluarga berencana logonya seperti itu. Istri satu, dua anak, laki-laki perempuan. Maka logo-logo mereka, kalau diganggang juga warnanya lain. Dan namanya lain. Apa logo diganggang? Jangan ngebut, benjut, anak kami cuma dua. Itu logo-logonya juga. Hati-hati anak kami hanya dua. Please jangan ngebut. Ketabrak, mati. Siapa suruh punya dua? Coba sebelas, masih ada cadangan. Dua belas. Masih bisa main kalau ada yang cacat satu. Kalau dua belas. Kesimpulannya, mereka orang-orang yang memahami keluarga berencana ataupun birth control, diajari untuk tidak bertawakal kepada Allah. Di mana dia menghitung dengan hitungan matematik. Semakin sedikit anak, semakin sedikit beban. Anak sulungnya bisa kuliah. Anak yang kedua dari anak putrinya juga bisa kuliah. Itu yang dipikir. Dan bisa makan. Dan sebagainya. Mereka tidak memahami bahwa setiap yang lahir, dia mempunyai anak selusin. Kemudian, dari selusin anak ini, dari dua belas anak ini, anak ini mempunyai rizkinya masing-masing. Yang mempunyai dua anak, rizkinya sudah ada anak tersebut. Dan yang mempunyai anak selusin ataupun sekodi, dua puluh, karena istrinya empat, maka lima, 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 lima. Maka semuanya telah ada rizkinya. Bahkan istrinya pun sudah ada rizkinya. Maka ini bantahan kepada kelompok yang menggembar-gembarkan birth control, keluarga berencana. Dijadikan manusia itu pandangannya sempit, tidak ada tawakul kepada Allah. Kita katakan, bantahan kepada kalian hadith ini. Setiap jabang bayi itu, kutiba rizkohu. Telah kutiba rizkohu. Telah ditulis rizkinya. Ya sudah. Mau bapaknya mempunyai kakak, adik, yang satu, sehingga keluarga berencana, dia tertulis rizkinya. Mau dia mempunyai kakak dan adik, satu kodi, dia number 21, nomor 21, ya tetap mendapatkan rizki. Tidak Allah itu sudah terlalu banyak. Tidak diberi rizki yang banyak. Tidak. Maka ini bantahan dari hadith ini kepada mereka. Bahwa setiap yang lahir, mau anak banyak, anak sedikit, semuanya membawa rizkinya masing-masing. Dan yang kedua di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْعَبْ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا كُلُّنْ فِي كِتَابٍ مُّبِينَ Yang maknanya, maka tidaklah dari dabah, dabah itu yang berjalan di muka bumi, baik dua kaki seperti manusia, baik empat kaki, seperti binatang-binatang ternak, atau yang lainnya, وَمَمِنْ دَابَتٍ فِي الْعَرْبْ yang berada di atas bumi, semuanya dijanjikan oleh Allah rizkinya masing-masing. Maka anak kita yang dua, yang sederhana, berencana, sudah ada rizkinya. Dan anak kita yang selusin, sudah ada rizkinya. Sama. Maka tidak ada istilah, semakin kecil, jumlah keluarga semakin baik. Dan juga ucapan Allah, bantahan kepada mereka, إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَزَاقَ دُلْقُوَةِ الْمَتِينِ Bahwa Allah di sini, tidak memberikan batasan kepada jumlah anak-anak kita. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَزَاقُ دُلْقُوَةِ الْمَتِينِ Allah itu maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya sangat kuat. Yang mempunyai sebelas anak, yang mempunyai dua anak, maka Allah akan memberikan rizki kepada mereka. maka ini bantahan dari Al-Quran dan Sunnah atau dari Al-Quran dan di hadis ini dari Sunnah kepada mereka orang-orang tahdidun nasl. kemudian disebutkan di dalam hadis bahwa سَكِيُّنْ أَمْسَيْدُ سَكِيُّنْ أَمْسَيْدُ Kok bisa? Kalau kita tanya, ini di ucapan وَكُتِبَا أَنْ أَمَلِهِ akan ditulis amalnya, dia amal orang-orang yang baik atau yang buruk, maka ditulis dia akan menyembah berhala. Dia menjadi kalau di zaman sekarang orang-orang Hindu, Buddha atau dia akan menyembah Jesus Christ atau dia akan menyembah Uzair, anak Allah seperti Yahud. Atau dia akan menyembah Allah He is the one and only sebagai ibadah yang tawhid kaum muslimin. Maka ditulis di sini. Pertanyaan big question di sini bagaimana ditulis kalau dia itu menjadi orang-orang yang musrik misalnya dia akan menjadi anak orang Hindu yang menyembah dewa-dewa. Bahkan sapi pun dianggap keramat. Ada sapi kencing berburu untuk membawa toples barokah. Kemudian ada sapi tiba-tiba bem fesis di depan rumahnya barokah. Berak sapi barokah. Dan tidak boleh menyembelih sapi. Akhirnya sapi tidak boleh disembelih. Kenapa mereka meyakini sapi itu adalah titisan karena mereka meyakini avatar titisan. Bahwa dia adalah titisan dari Dewi Andini yang merupakan istri dari Dewa Siwa. Jadi dalang kita sekarang. Pelajarannya ke biologi ke bayang. Maka Siwa di saat biasa menunggangi lembu dari suarga loka namanya Andini. Maka akhirnya mereka semuanya setelah Andini ini tidak ada avatar menjelma ke dunia kepada lembu-lembu. Maka lembu-lembu di dunia titisan dari Dewi Andini. Tidak boleh disembelih dan barokah karena telah ditunggangi oleh Siwa. Siapa Siwa pencipta alam raya kata mereka. Siapa yang menulis siapa yang mengarang bagawan yang menulis kitab Mahabharata. Enak ya membuat kitab si bagawan ini kitabnya Mahabharata. Kemudian diimani ada Dewa Siwa karena disebut di kitabnya Dewa Siwa yang mencipta dan Wisnu yang menjaga alam raya dan Wisnu ini pun avatar menjadi Krishna di zaman Pandawa sehingga perang dengan Kurawa jadilah perang Bratayuda. Dan pernah avatar dulu di zaman Rahwana. dia menjadi Ramayana yang digondol istrinya Sinta oleh Rahwana. Maka diutuslah Wisnu ini menjadi Ramayana. Kisah semua diakini dan diimani bahwa Wisnu itu Dewa penjaga alam raya. Alhamdulillah kita sebagai seorang Muslim pertanyaan yang besar di sini bagaimana mereka orang-orang Hindu di sini dituliskan amal-amalnya menyembah patung-patung dan juga Dewa-Dewa yang kami ceritakan tadi dari Wisnu dan Krishna dan Siwa bagaimana ditulis seperti ini padahal di dalam surat Al-A'raf Allah mengumpulkan seluruh keturunan Bani Adam dan Allah mengatakan kepada mereka Alastu birabbikum kolubala syahidna kolubala syahidna dimana Allah mengumpulkan seluruh yang akan menjadi bayi-bayi dari alam ruh maka diciptakan dulu ruh setelah itu baru dimasukkan kepada janin dengan ditiupkan ruh dari embryo tadi maka sebelum dia dituliskan maka ruh-ruh ini telah berkata bersumpah kepada Allah di saat ditanya Alastu birabbikum bukankah aku ini rob kalian yang esak kolubala syahidna tentu wahai Allah engkau adalah you are the one and only engkau satu-satunya rob yang kami sembah ini semua namun kenapa kemudian ditulis itulah dari sini menjadi pendalilan bahwa the old friend the best friend mempunyai peranan dalam kehidupan si jabang bayi di saat keluar dari rahim ibunya maka di dalam hadis yang mutafakun aleh dari Abi Hurairah kulu mauludin yuk